P.T. Kalbe Pharma dengan produksinya tablet entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit makroma Mempersembahkan sebuah serial Sandiwara Radio Misteri Nini Pelek Hai, ini nampak merah sekali Ini ari-ari bayi itu, Bibi Mana? Mana ari-ari bayi itu? Empat ikan padaku Aku sudah haus dan lapar sekali Bif Ya, abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya Hah, buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu Ih, mulai deh Aduh, mata kemasukan nih Hah, kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu Aduh, mulaih Aduh, mulaih Nah, dirayu kok malah mulaih? Mulus beneran tau, aduh Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mulaih? Tenang, begitu mulaih, nih, minum satu tablet entrostop Serap racunnya, stop mulaihnya tanpa bikin sembelit Iya Kalau udah diare, baru minum dua tablet Dengan atapulgit dan pektin Stop mulasnya, stop diarenya Oh, untung bawa entrostop Eh, Ben, di rumah ada perban gak? Hmm? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu Iya, apaan sih? Udah Begitu mulas, minum entrostop Misteri Nini Pelet Naskah disusun oleh Ari Hidayat Teknik dan montase Moko ACP Dengan sutradara Dian Pertiwi Misteri Nini Pelet Kali ini mempersembahkan episode ketiga Dengan judul TUMBAL BAHI PERTAMA Dalam seri yang ke-18 ini Didukung oleh para pemain Astriati sebagai Nini Pelet Mogal sebagai Raga Novia Mandagi sebagai Wardah Asmari oleh Eddie Juni Rusli sebagai Pak Dali Hastin Atas Asi Pembawa cerita Selamat mendengarkan Pada bagian yang ke-17 telah dipisahkan Asmari yang merasa dirinya akan dibunuh oleh Raga Dia berusaha bangun dari duduknya Dengan mundur-mundur Sambil menatap Raga yang tengah mendekati dirinya Sementara Raga yang berada di hadapannya Dia terus mendekati Dan siap memutuskan kepala Asmari Pendengar yang budiman Inilah TUMBAL BAHI PERTAMA Bagian yang ke-18 Kau mau apa anak muda Aku ingin memutuskan kepala Bersiap-siaplah untuk mati Tidak Tidak Orang ajar kau Asmari mendadak bangun Dan menyerang Raga Tapi dengan cepatnya Raga mencengkram kepala Asmari Dia lalu menggigit bagian leher Asmari Hingga putus Kepala Asmari lepas dari tubuhnya Laki-laki itu sudah putus kepalanya Malam nanti Aku akan datang ke rumahnya Aku akan menyamar berwujud laki-laki itu Aku harus menggauli warja Istri laki-laki itu Agar istrinya itu bisa hamil Dan melahirkan seorang bayi Iya Laki-laki itu mengatakan Mereka sudah lama kawin Tapi belum juga mempunyai anak Kini saat kesempatanku Nini pasti senang mendengarnya Karena kami sudah mempunyai tumbal bayi pertama Untuk selanjutnya Hari sudah malam begini Kenapa kakak Asmari belum juga pulang Katanya dia hanya ingin keluar sebentar Merdakan pikirannya sedang kacau Apakah kakak Asmari marah padaku Karena kecewa Setelah dia ingat persoalan Kalau aku belum juga ada tanda-tanda kehamilan Dan akan melahirkan seorang bayi Kalau benar begitu Dia pasti tidak pulang Aku khawatir Kalau dia akan berhubungan dengan wanita lain Tanpa setahuku Tapi rasanya tidak mungkin Kakak Asmari sangat sayang dan mencintai aku Ada orang datang Itu pasti kakak Asmari pulang Tapi dia tidak biasa Mengetuk pintu kalau pulang Biasanya dia langsung membuka pintu dan masuk Atau mungkin kali ini dia ingin mengetuk pintu rumah Dia mengetuk pintu lagi Kenapa kalau kakak Asmari Dia tidak memanggil-manggilku Perasaanku tiba-tiba jadi tidak enak sekali Kakak Kaukah itu kakak Kakak Asmari Jawablah kakak Wardah berdiri menatapi pintu rumahnya Yang diketuk-ketuk itu Dia merasa tidak yakin Kalau yang datang itu adalah suaminya Pintu itu masih terus diketuk-ketuk Wardah menjadi penasaran Dia lalu membuka pintu itu Dan setelah itu Nampaklah di muka pintu rumah Berdiri seorang anak muda dan seorang nenek tua berjubah hitam Anak muda itu adalah Raga Dia berwajah dalam rupa Asmari Suami Wardah Dan nenek berjubah hitam adalah Nin Pelek Selamat malam Selamat malam Kakak Asmari Kau siapa nenek? Kakak Siapa nenek yang bersamamu itu? Raga yang berwajah Asmari Suami Wardah Dia hanya diam saja Pardah menjadi heran Dia curiga dan merasa Kalau suaminya benar-benar sedang marah Kakak Asmari Kenapa kau diam saja kakak? Apakah kau Rupanya kakak Asmari benar-benar marah padaku Tapi siapa nenek yang dibawanya itu? Nyai Barangkali Suamimu sedang merasa tidak enak pikiran Aku menemukan dia di tengah jalan Lalu Aku diajaknya kemari Kakak Dia bersikap Dingin Aneh padaku Dia sepertinya benar-benar marah padaku Begitulah Jika seorang suami merasa tidak puas terhadap istri Yah Barangkali suamimu memang sedang kacau pikirannya Dia banyak cerita padaku Kalau kau sebagai istrinya Belum juga menghadirkan seorang bayi Padahal Kalian sudah lama kau Min Tapi aku kasihan Aku akan menolong Karian Benarkah nenek bisa menolong kami? Iya Asalkan kau mau menuruti perkataanku Apakah itu, Nek? Katakanlah Kami akan melaksanakan Apa yang nenek inginkan Asalkan kami bisa memiliki anak Baiklah Dengarkan perkataanku Ya Jika kalian sudah berdua di dalam kamar Jangan sekali-kali suamimu itu kau ajak bicara Turuti saja apa kemauan suamimu itu Bersikaplah wajar Seperti engkau bersikap terhadap suamimu Yang kau sayang dan kau cintai Bukankah itu memang sudah kewajibanku, Nek? Aku istrinya Dan dia suamiku Apapun yang dia lakukan terhadap diriku Aku tidak akan menyakitinya Bagus Jika kau sudah mengerti Ya, kini temui lah suamimu di kamarnya Tapi, Nek Benarkah kami akan memiliki anak nantinya? Percayalah Ayo cepatlah ke kamarmu Baik, Nek Meeting lagi Meeting lagi Eh, kabur yuk Yuk Telepon bos dulu deh Bos, saya absen ya Tadi siang makan buru-buru bos Oke Terus keanginan naik motor Ini perut kembung dan tegah bos Oke, Tuan Bos, saya ikut meeting sore ya Emahnya kambuh Lambu, perih banget Iya, iya, iya Bos, lambu saya perih Mual dan muntah terus Mak akut Oke Yes Ya, bos nelfon Anton, di speaker ya Buat kalian yang selalu kompak Anton, minum gazero Cepat atasi kembung dan begah Rini yang sakit mah Minum proma Dan Lina yang kenama akut Minum proma double aksian Kalau kalian punya masalah lambung Solusinya bukan ngabur dari meeting Tapi percayakan pada ahlinya lambung Saya tunggu kalian di ruang meeting Siap bos Lambung sehat Bersama proma Ahlinya lambung Baca aturan pakai Anda sedang mendengarkan Sandiwara radio misteri Ini pelet di candol Kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat Kakak Asmari Aku lupa Aku tidak boleh mengajak suamiku bicara Itu pesan nenek tadi Tapi Bagaimana aku tidak akan bicara Dia suamiku Aku rasanya ingin bicara Kakak Asmari nampak diam saja Dia tidak memberikan reaksi apa-apa Dia hanya memandangi langit-langit kamar Sorot matanya nampak seperti orang marah dan acuh Wardah menjadi bingung Dia merasa harus berbuat apa Sedang dia sendiri tidak boleh bicara Lalu dengan tenangnya Wardah menidurkan kepalanya di dada raga Dia lalu mengusap-usap tubuh raga dengan penuh gairah Lalu dengan tiba-tiba Raga bangun Dia mengangkat wajah Wardah Dia menatapnya tajam Dengan buasnya Raga menciumi Wardah penuh gairah Kakak Wardah nampak kewalahan Raga memeluk dan menciumi dengan kasar Dia lalu menidurkan Wardah Wardah nampak jadi kebingungan dan heran Aneh Kenapa sikapnya jadi kasar dan puas Sangat bergairah sekali kakak Asmari Aku tidak habis pikir Tidak biasanya dia memperlakukan aku begitu Apalagi pertama tadi Dia aku hadapi dengan acuh dan sikapnya dingin Wardah terdiam Raga memeluk erat sekali Dan akhirnya Keduanya lelap dalam gelapnya malam yang semakin larut Wardah masih terdiam dalam pelukan raga Dia pasrah diperlakukan seadanya Tapi dia tidak mengetahui dan tidak sadar Kalau saat itu Raga yang menyerupai suaminya Berubah wujud sebagai ular berkepala manusia yang menakutkan Hari telah pagi Wardah nampak masih terbaring di atas ranjang tidurnya Tubuhnya ditutupi selimut Dan saat itu Raga sudah tidak ada lagi di sampingnya Gakak Asmari Kemana dia? Apakah dia sudah sejak tadi bangun dan pergi? Barangkali dia hanya keluar kamar ini saja Ah biarlah Aku tunggu saja Nanti dia marah padaku Jika aku sengaja memanggilnya Dia itu kini sudah berubah sekali Sikapnya aneh Tidak biasanya dia memperlakukan aku seperti semalam Dia begitu gairah sekali memperlakukan aku sebagai istrinya Ah memang aneh Apakah nenek itu yang menolong? Sehingga membuat kakak Asmari berubah Wardah bangun dari pembaringannya Dia lalu duduk memeluk bantal Sambil menyender memanjangkan kakinya di ranjangnya itu Tapi tiba-tiba dia terkejut Karena melihat kain pelapis ranjang tidurnya itu Ada bekas tanda putih berbentuk panjang Tanda itu seperti mirip bekas tubuh ular Eh, tanda apa itu? Tanda itu putih dan panjang Sepertinya tanda itu bekas jalan tubuh seker ular Aneh Aku tidak habis pikir Tanda ini rasanya lengket di tanganku Tapi anehnya kenapa tidak berbekas Rasa lengketannya itu Aku tidak habis pikir Tapi kalau aku perhatikan Bentuk tanda itu seperti bekas tubuh ular Ya Bayang-bayang sisik ular itu terlihat samar-samar sekali Apakah benar tanda itu bekas tubuh ular? Rasanya aku tidak percaya kalau ada ular Wardah Bergerak turun dari ranjang tidurnya Dia masih memperhatikan ranjang tidurnya Yang ada tanda seperti bekas tubuh ular Dia perhatikan Tanda putih panjang itu seperti bersisik Bekas tubuh ular Aku harus mencari kakak Asmari Dia mungkin tahu Tanda bekas apa itu Tapi Bukankah aku tidak boleh bicara pada suamiku Tidak Aku harus bicara Ini mencurigakan sekali Kalau itu bekas tubuh ular Tidak masuk akal sekali Kalau semalam aku sebenarnya tidur dengan seekor ular besar Mas Andri tahu lagi Mas Andri Foto muda Tanda tanda muda Iya, iya, iya boleh, boleh Penggi pelaraga berkeringat Awas kamu kena gatal jamur Artis mana mungkin kena gatal jamur Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur Dulu saya pernah mengalaminya Karena aktivitas padat Udara nebak Kepanasan Keringetan Akibatnya saya kena gatal jamur Gatal banget Dan bau kaki lagi Kan ada salem import Saya pernah coba salem import Eh, bukannya sembuh Kulit malah gosong Untung ada Kalpanax Cream Kalpanax Cream aman di kulit Terpercaya dan cepat kerjanya Oh, Kalpanax Makanya, kalau gatal jamur Jangan pakai sembarang salep Pastikan Kalpanax Cream Terbukti klinis atasi gatal jamur Oleskan saja Kalpanax Produksi Kalbe Farma Selamat siang, Pak Dalil Eh, Wardah Tumben sekali kau datang ke warung ini Apakah ada yang kau cari, Wardah? Iya, Pak Saya mencari kakak Asmari dan nenek itu, Pak Dalil Eh, suamimu dan seorang nenek Nenek siapa yang kau masukkan, Wardah? Itu lho, Pak Nenek yang semalam dibawa suami saya, Pak Dalil Oh, kau mengenali nenek itu? Atau hanya suamimu saja kenal dengan nenek itu? Saya tidak kenal dengan nenek itu Kakak Asmari yang membawanya ke rumah malam tadi Oh, aneh Lalu, bagaimana sikap suamimu sampai kau tidak kenal dengan nenek yang dibawanya itu? Dia bersikap biasa-biasa saja Tapi memang kakak Asmari sedang kacau pikirannya Itu lho, Pak Tentang persoalan rumah tangga kami Dia saat ini jadi dingin dan marah pada saya, Pak Dalil Wardah, mari ikut aku, Wardah Mau kemana, Pak Dalil? Saya sedang mencari suami saya dan nenek itu Iya, aku mengerti Kita bicara di rumahku saja Bapak, ada perlu dengan saya? Begitulah, Wardah Ayo, kita ke rumahku Wardah Aku sengaja mengajakmu ke rumahku ini Karena tadi kau katakan Kau punya persoalan pada suamimu Asmari Bukankah begitu? Dan aku curiga tentang nenek yang dibawah suamimu semalam itu Di sini kita lebih aman berbicara, Wardah Sekarang aku minta ceritakanlah Kenapa kau ada persoalan dengan suamimu itu? Saya malu menceritakannya pada Bapak Loh, kenapa malu? Rasanya hal ini tidak pantas Pak Dalil mendengarnya Hanya persoalan rumah tangga Pak Bukankah hal yang wajar Pak Dalil? Hal yang wajar itu justru Jika tidak dipecahkan bisa bahaya, Wardah Jika kau tidak keberatan Kau bisa ceritakan padaku Anu Pak, soal anak Bukankah Bapak tahu Kami sudah lama kawin Tapi belum juga dikaruniai anak Kakak Asmari merasa kecewa dan marah pada saya Karena saya sampai saat ini Tidak bisa memenuhi keinginannya Menghadirkan seorang bayi Pak Oh, sabar saja Wardah Pada saatnya nanti Mungkin kau akan dikaruniai anak Ya, memang salah satu penyebab utama retaknya rumah tangga Juga dari situ Tapi, seperti yang aku katakan Kau harus bersabar Itu Lalu, bagaimana tentang nenek itu? Kenapa kau sampai tidak kenal dengan nenek itu? Apakah dia bukan orang desa kita? Sepertinya begitu Pak Saya baru melihat nenek itu Oh, jangan, jangan Nenek itu adalah tamu anehnya Denjail Singgi Iya, kalau benar Aku harus menyelidiki nenek itu di rumah Wardah Pak Dalil menjadi curiga Dia merencanakan akan menyelidiki nini pelet Yang dikatakan sebagai nenek yang dibawa Asmari Suami Wardah Malam itu Wardah sudah berada di rumahnya Dia tengah duduk seorang diri menunggu suaminya Babe Ya? Abis makan, cobek bekas sambalnya pinjem ya Hah? Buat apa? Buat ngulat hati aku ke hati kamu Ih, mulai deh Aduh, aduh, mata kemasukan nih Hah? Kemasukan sama? Kemasukan bayangan kamu Ah, nyembelin Aduh, mulas Lah, dirayu kok malah mulas? Mulus beneran tahu, aduh Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mulas Hah? Tenang, begitu mulas Nih, minum satu tablet entrostop Serap racunnya, stop mulasnya tanpa bikin sembelit Iya? Kalau udah diare, baru minum dua tablet Dengan atap pulgit dan pektin Stop mulasnya, stop diare-nya Oh, untung bawa entrostop Eh, Ben, di rumah ada perban gak? Hm? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu Iya, apaan sih? Begitu mulas, minum entrostop Aneh Sudah malam begini Kenapa kakak Asmari belum kembali? Ah, kemana sebetulnya mereka pergi? Rasanya aku iseng sekali sendiri Nah, itu barangkali mereka pulang Ah, kakak Asmari Nenek, mari masuk Maafkan kami, Nyai Kami pergi tidak izinmu Hingga pulang malam hari begini Aku hanya diajak suamimu itu Oh, ya? Eh, kakak Asmari Kenapa dia diam saja? Dia nampak masih menunjukkan sikap Seperti kemarin malam Oh, aneh Sikapnya tidak berubah juga Wardah heran Karena suaminya masih bersikap acuh dan dingin Tidak menunjukkan reaksi Tidak menunjukkan reaksi apa-apa Dia seolah tidak kenal dengan Wardah Memang, karena sebenarnya dia adalah bukan Asmari suami Wardah Dia adalah Raga yang menyamar dalam bentuk wajah Asmari suami Wardah yang sebenarnya telah mati dibunuh Raga lalu masuk Tanpa bicara sepatah katapun Wardah memperhatikan kepergiannya Eh, kakak Asmari Nenek Aku jadi tidak habis pikir Kenapa suamiku masih bersikap sama seperti kemarin malam Apakah dia benar-benar marah padaku, Nek? Hehehe Dia tidak marah Dia sayang padamu, Nyai Bukankah jika kalian sudah berada di kamar berdua Kalian malah senang Hehehe Jadi, apa yang kau herankan? Kenapa kau tidak habis pikir? Iya, aku mengerti itu, Nek Tapi rasanya aneh Dia tetap tidak bicara Dan dia membisu Oh, bukankah itu seharat kalian untuk bisa memiliki anak? Bukankah aku sudah katakan Jika kau ingin hamil Gauli suamimu Tapi jangan kau ajak bicara Iya, Nek Aku ingat itu Nah, yang penting kan kalian senang Ayo, temui suamimu di kamar Seperti orang dungu Wardah menuruti perintah Neni Pelet Yang dikenal sebagai nenek tamunya Dia pergi ke kamarnya Hehehe 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 Perempuan itunya menurut sekali padaku Tidak lama lagi Dia akan mengandung Dan setelah itu melahirkan bayi pertamanya Hehehe Ada orang datang Siapa dia? Kalau dia bikin macam-macam Biar aku bunuh saja Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri Waktu memilih obat mahnya Benarkan, Ibu Fitri? Benar Obat mah mesti praktis Masa udah direbetin urusan antar jemput anak Urusan dapur Urusan rumah Obat mahnya masih ribet sendok-sendokkan Takutnya gak pas, tak keren Mending kayak promah tuh Praktis Sediain deh Di rumah Di kotak obat Di tas Di mobil Di kantong Jadi kalau pas pergi terus sakit mah Langsung di promah Punyah Biar sakitnya Nyaman lambungnya Dan promah ada Sip Sip Apa kui? Hidrotalsit Promah Satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit Formula paling mutahir Yang langsung atasi sakit mah Tepat di pusatnya Mengatasi sakit mah Lebih cepat Dan melindungi lambung Lebih lama Pokoknya Yang praktis atasi sakit mah Ya Promah Obatnya Produksi Kalbe Pharma Info lengkap Klik www.ahlinyalambung.com Baca aturan pakai Bila sakit berlanjut Hubungi dokter Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan raga Yang dikenal sebagai suami oleh Wardah? Nah saudara pendengar Ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pellet Yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Pharma Dengan produksinya Tablet Entrostop Obat kulit Kalpanak Dan obat sakit mah Perumah di Radio Di Radio Kesayangan Anda ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!